Intro Sebelum kita ketemu sama temennya Panju, kita lihat dulu siapa ini Sinyo ya Karena 9 ular kobra sih lumayan ngeri-ngeri sedap Kita lihat dulu videonya silahkan Berawal dari seringnya menonton National Geographic Suryo Negoro Basuki alias Sinyo sudah menyukai ular sejak kecil Prakteknya pria kelahiran Banyuwangi 29 September 1990 ini Sering mencari dan bermain dengan ular di hutan belakang rumahnya Uniknya warga Madiun ini memiliki ular kesayangan jenis King Cobra bernama Tejo Yang sering dilepas layaknya piaraan hewan anjing atau kucing Ingin tahu kisah selengkapnya? Hanya di hitam putih kali ini Itu dia Sinyo kalau kita kita undang aja Sinyo silahkan Halo bro Halo bro Hai mas, apa kabar? Sini-sini sih bro, silahkan Silahkan, silahkan Jadi Sinyo ini punya 45 ular 45 ular Dan katanya uniknya itu salah satu dari 45 ular itu diperlakukan seperti kucing kesayangannya Seperti kucing kesayangannya Jadi suka mampir-mampir ke tetangga Mas, sisi Oh enggak, enggak Dilepas gitu Tidur bareng Jadi kalau khusus si Tejo ini memang dia tidur di kamar Tidur di kamar? Ya kamar gue, kamar saya Terus kecuali Tidur di kamar lo itu maksudnya bareng sama lo gitu? Iya Kecuali ibu negara lagi datang gitu Oh istri? Baru ganti Enggak, maksudnya Apa itu namanya? Calon tunangan saya kan Sering ke rumah tuh Kalau umpanya dia kelihatan sama si Tejo ini dikeluarin Dilepasin Kabur dia? Enggak kabur, marah Nyanyi dia Iya, nyanyi Indonesia Raya sampai habis Jadi lo lebih takut sama Istri lah Dibandingkan Tejo Calon istri? Eh, calon Tejo Sama ini Soalnya katanya lo bawa jalan-jalan Ngopi ke warteg juga Baru kopi juga Dia pun mandi sama saya juga Kerja juga sama saya Lo ngapain mandi sama dia? Tuh laki-laki Gak ada yang diajak mandi lagi Gak ada yang diajak mandi? Ya bener kan? Ular Cobra ada berapa? Sekarang kalau King Cobra ada Cuma sembilan sih Tinggal sembilan Kalau yang lain sih Cobra biasa Ini liar atau memang? Tidak Jadi dia tuh mulai dari kecil Mulai warnanya Belang hitam kuning ya? Bener Belang hitam kuning itu sampai sekarang segini Gede tuh sintong Oke Oke tapi tetep ya biar bagaimanapun Kalau misalnya Anda ketemu ular Cobra dan sebagainya Jangan dimainin juga ya Jangan lah Karena kan kalau gak ngerti juga Juga tetap bahaya gitu Jadi jangan dilihatkan seperti kucing juga Gak bisa juga gitu Kalau tidak ada orang yang benar-benar paham Karena biar gimana pun resikonya besar ya Tinggi banget Sangat Tinggi Sangat Ya kami pun yang ibarat lagi udah-udah expert Di ular Itu kita hati-hati om Walaupun kita yang emang posisinya udah setiap hari Berinteraksi sampai ginian ya Masih Bener Kita tetep safety juga om Nah Panji kan pernah digigit kan sama Cobra kan Ular Cobra kan Lu pernah digigit gak? Alhamdulillah selama ini 12 tahun 13 tahun lah Sekitar itu Alhamdulillah enggak Jangan sampai Nah tapi kan Jangan sampai sakit Yang gue tahu bahwa Bisa Cobra itu tidak ada penawarnya di Indonesia Kalau penawarannya sih Mungkin ada cuma daya tahan tubuh kita Untuk menunggu penawarnya itu datang Itu Udah lah memang King Cobra belum ada King Cobra belum ada King Cobra belum ada King Cobra belum ada Nah kalau kegigit gimana? Ya Pasti udah Oh gimana sih ini? Jadi sebenarnya gini om Deddy Memerihara ular berbisa Itu kenapa selalu Panji saranin ke teman-teman yang lain Itu harus safety Jangan pakai tangan kayak kita Kita orang tuh Emang orang-orang aneh-aneh aja Anggap aja kita orang aneh Yang emang Anggap gila lah gitu Karena ketika kena gigit Itu udah cuma doa Yang bisa nyembuhin kita om Artinya orang-orang Ngeliat ini terus jangan bodoh lah Iya Kayak gitu Ya karena punya kedekatan sendiri juga ya Kalian ya Tapi masih inyo sendiri Pekerjaan lastinya apa? Saya di taman satwa Di taman wisata Madiun Blue Square Di sana Di Madiun Jadi memang Tepuk saya itu Untuk menjaga satwa Gitu Di sana itu Om Deddy kapan-kapan jalan ke sana Oh siap Maaf Bukannya jauh ya Oh iya Enggak Deket kok Semuanya berang pulau Jawa Tengah aja Anda pingin saya jalan Soalnya Oke Ke satwa Berarti di sana semua satwa Bukan hanya ular ini aja Saya cenderung ke predator Ke predator Iya Kemarin abis gigit beruang nih Digigit beruang Tembus Nih Sini sampai sini nih Tembus tuh mas Tembus Uduh Kayak apa rasanya mas Rasanya nano-nano Enak ya Tawuran sih nih Kenapa lu bisa digigit beruang Jadi gini om Itu emang saya yang jahil Jadi ceritanya gini Ada beruang game lu gigit dulu Bukan Masa gitu tim mas Capa tau namanya jahil kan Beruangnya Kan ceritanya gini Waktu saya nganter temen-temen dari SD kan Biasa kunjungan banyak tuh Nah Saya nganter biasanya tuh Kalau umpanya saya mainan sama Beruang itu Itu kan beruang mulai dari usia 2 bulan Sampai sekarang 6 tahun Taring nyau tuh sekian Nah Itu biasanya saya sendiri mainnya Masuk di dalam kandang Udah Kayak anak sama bapak lagi berantem gitu Nah terus habis itu Dateng lah sama rombongan Nah Gak tau kalau beruang itu Perutnya lagi sakit Biasanya lus perutnya Tangan diangkat Itu udah dimakan tangan Digini-gini Digoyang-goyang Dia pikir bercanda kali ya Tapi sakit tembus om Iya 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 Tapi itu menurut lu dia memang nyerang lu Atau dia Nyerang ya Nyerang Atau bercanda ya Nyerang Nyerang Ada salah satu apa ya Kayak Ada satu momen mungkin dia bisa menggambarkan bahwa dia itu senang Marah Ataupun dia kayak gimana Emosionalnya Artinya kalau beruang begitu gak seperti gak punya one mannya ya Punya one mannya Cuma dia kalau hewan itu kan gini om Seperti ular, musang, ataupun apa Dia gak bisa ngomong om Nah bisanya cuma gigit nyakar Nah berarti kalau dia udah sakit Ya masa mau diomongin lu Eh sakit Maksudnya gini kan Maksudnya gini Kadang-kadang ada anjing Iya tetap one man Tipe anjing yang memang Dia tidak akan gigit pemiliknya gitu Kalau Tidak bisa Kalau ini gak bisa Gak bisa Jadi itu tadi Karena memang basicnya dia liar ya Memang liar Biasanya cuma gigit sama nyakar Kalau udah kesakitan yaudah dicakar Biasanya liar Oke 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 Jadi nanti kita akan lihat Terus mereka akan berinteraksi dengan hewan-hewan ini Selain satu ini Jadi jangan mana-mana tetap di hitam Cuma kalau gigit nih Konsekuensinya gue Udah jalan Tadi lu bilang aman Tadi lu bilang aman